Intro Assalamualaikum teman-teman sekalian Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan percobaan dengan membuat file HTML pada aplikasi bracket Oke kita klik dulu tadi aplikasi bracket kita Oke kalau sudah Kalau sudah klik file Kemudian ambil file template new Disini title nya ganti nama kita Kalau sudah klik save Disini kita ubah juga jadi file variable HTML Oke kita tinggal save saja karena ini sudah di tab E ya Oke save Coba kita buka File yang sudah kita buat tadi Nah sudah ya Disini file nya sudah terbentuk nama kita tadi Oke kita akan melakukan kemerjaan Oke kita ketik di body Bagian body ini Kita akan menuliskan judul ya Variable Java Script Kita save Kita save dulu Kita lihat hasilnya muncul atau tidak Request Nah muncul ya Ini title Ini title yang sudah kita buat tadi Pada file HTML kita Oke lanjut lagi di bracket Kita akan menampilkan tulisan panjang Lebar Lebar Tinggi dan volume Nah itu tugas kita ya Pertama Bagaimana caranya Dengan mengetik paragrafi Dengan mengetik paragrafi ID nya kita keluarkan Kemudian disini Kita akan mengetik tampilan 1 Ya Biarkan seperti ini Nanti akan muncul ya Tampilan pertama apa saja Kita copykan saja Paste Karena variabelnya ada 4 macam ya Panjang Tinggi lebaran volume Tinggi lebaran volume Bahkan disini Saya akan membuat 4 macam tampilan Disini kita tinggal edit saja Menjadi tampilan yang kedua Tampilan yang ketiga Dan tampilan ke 4 Kalau sudah Kita akan speed Untuk mengunculkan Perintah variable Perintah variable Perintah variable Panjang kita buat berapa Nilainya Misalnya disini saya buat 20 Jangan lupa untuk memberikan titik koma Untuk menutupnya Kemudian Kemudian Kualitas lanjutnya Dokumen Get elemen by ID String lagi Kita masukkan Kita masukkan Tampilan Satu Titik Kita ambil Inner HTML Titik Sama dengan Titik Panjang dengan Puruh awalnya yang Titik 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 Kita lihat Apakah Tulisan panjang Sama dengan 20 Ini muncul Refres Kan Nah Muncul ya Panjang nya adalah 20 lanjut perintah yang kedua kita tinggal copy paste saja kita akan membuat disini untuk lebarnya kira-kira lebarnya saya buat disini 18 tampilan untuk tampilan yang kedua ini juga jangan lupa kita ubah lebar kita save kita lihat lagi apakah lebarnya 18 ini muncul refreshkan dulu nah muncul ya oke kita lanjut untuk membuat perintah tinggi dan kita siapkan juga untuk yang volume nya sama seperti tadi kita tinggal mengubah tulisan lembar ini menjadi tinggi disini membas ya saya buat disini 10 tampilan yang ketiga disini polumen nah untuk rumus polumen disini kita masukkan panjang kali lebar kali tinggi nah itu ya di sini dia akan muncul pada tampilan keempat disini bisa kita tulis jadi volumenya sini volumenya kita save kita lihat bagaimana hasilnya jangan lupa merefresh nah sudah ya jadi apa yang sudah kita ketik di perintah di bracket tadi munculnya seperti ini perinjam 20 dan 18 tinggi 10 jadi volumenya 3600 oke teman-teman demikian untuk pengerjaan pada perintah variabel HTML demikian saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati